Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Amus Channel Kali ini pada video ini kita akan membahas Mapel Quran Hadith Kelas 8 Semester 2 bab kelima yaitu Kuraih kehidupan akhirat dengan menjauhi Kaya hidup materialistik Hedonis dan konsumtif Isi kandungan Quran Surat Al-A'la Ayat 14-19 Quran Surat Al-Qasos ayat 77 Dan Quran Surat Al-Imran Ayat 148 Makna dan dalil Larangan gaya hidup materialistik Hedonis dan konsumtif Materialistik adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi Mereka ini menganut paham materialisme Yang hanya memantingkan harta, kekayaan, uang, cebatan, kedudukan, dan lain-lain Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi Dan paling utama tanpa memperdulikan halal ataupun haram Akibat gaya hidup materialistik ini banyak orang yang rela menjadi pengemis Pencuri, penipu, perampok, dan perilaku kriminal lainnya Dan ada pula yang melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi duniawinya Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar kebutuhan materinya terpenuhi Orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistik Karena mereka tahu Allah sudah melarang keras bahkan mengancam para pelakunya dengan neraka hutomah Hedon atau hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup Ia akan melakukan berbagai cara yang penting merasa bahagia Ia tidak memperdulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya Ia hanya mencari kesenangan dunianya Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif Yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu Belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros, tanpa terencana Yang penting dirinya senang dan bahagia Orang yang konsumtif tidak berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak Yang ia pikirkan belanja dan belanja Yang penting bahagia Orang-orang seperti ini dikutuk oleh Allah sebagai temannya syaitan Firman Allah, Quran Surat Al-Isra' ayat 27 Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya Ayat ini sudah banyak dilupakan orang-orang beriman Tidak sedikit yang tergoda untuk berganti barang lama dengan yang baru Padahal yang lama masih dapat digunakan Lebih buruk dari itu Ada juga yang membeli sesuatu Tetapi hanya ditumpuk tanpa bermanfaat sedikitpun bagi dirinya dan orang lain Cara dan hikmah menghindari kaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif Berdasar kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan hadis riwayat Nasai Maka cara agar terhindar dari kaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif adalah sebagai berikut Satu, kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Dua, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Tiga, makan, minum yang halal juga baik Baik edat makannya maupun cara mendapatkannya Empat, bersedekah dengan ikhlas karena Allah Lima, memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak berlebihan Enam, tidak memiliki sifat sombong Tujuh, kita harus memiliki sifat kona'ah atas rezeki yang Allah anugerahkan Delapan, tidak berperilaku hidup boros Adapun hikmah menghindari kaya hidup materialistik, hedonis, konsumtif adalah sebagai berikut Satu, akan mendapat ritu Allah Dua, hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur Tiga, tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makan minum yang haram dan tidak baik Empat, hidup menjadi lebih tenang karena menjalininya dengan ikhlas karena Allah Lima, amal ibadahnya diterima oleh Allah Enam, Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka Tujuh, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Delapan, dekat dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran, surah Al-A'la, ayat 14-19 Baca dan pahamilah ayat berikut, kemudian tulis bagaimana petunjuk gurumu Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahman tazakka Al-Quran, surah Al-Quran, surah Al-A'la, ayat 14-19 Memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa Artimufrodat, Quran surah Al-A'la, ayat 14-15 Qad aflahah, sungguh beruntung Mantazakka, orang yang menyucikan diri Dan mengingat nama Tuhannya Bal tuq siruna, memilih kehidupan dunia Dan lebih kekal, lafiz suhufi, terdapat dalam kitab-kitab Isi kandungan Dalam Quran surah Al-A'la, ayat 14-15 Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman Dengan keimanannya mereka menyucikan diri Mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan sholat Orang-orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya Maka mereka akan senantiasa beramal soleh untuk menuju kehidupan akhirat Dalam Quran surah Al-Kahfi, ayat 7 Allah menjelaskan bahwa Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya Agar kami menguji mereka Siapakah diantara mereka yang terbaik perbuatannya Dalam Quran surah Al-A'la, ayat 16-17 Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang kafir Lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat Sebagaimana perintah Allah Kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi Sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara Sebagai orang yang beriman Hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang cenderung materialistik Hedonis dan konsumtif Karena perilaku yang demikian bukan hanya rugi di dunia Tetapi juga kelak di akhirat Dan Allah SWT sudah menegaskan Bagi orang-orang yang bergaya hedonis dan konsumtif Adalah tempatnya di neraka Dalam Quran surah Al-A'la, ayat 18-19 Allah menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir Sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu Yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa Al-Quran surah Al-Qasas, ayat 77 Baca dan pahamilah ayat berikut Kemudian tulis sesuai petunjuk gurumu Bismillahirrahmanirrahim Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan Artimufrodat, Quran surah Al-Qasas, ayat 77 Wabtaghi dan carilah Fima atakallah Apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Ad-Darul Akhirah Negeri akhirat Walatansanasyibaka Dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia Wa ahsin dan berbuat baiklah Walatabaghilfasad Dan janganlah kamu berbuat kerusakan Isi kandungan ayat Dalam Quran surah Al-Qasas, ayat 77 Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Kebahagiaan negeri akhirat Ayat ini menjelaskan bahwa Andanya manusia menggunakan anugerah Allah untuk kebahagiaan di akhirat Hindari tipu daya dunia Jika mendapat rezeki Berdermalah untuk infak dan sedekah Membantu fakir miskin dan duafa Serta amal soleh lainnya Jika menjadi pegawai Maka bekerjalah dengan jujur Bekerjalah sesuai ketentuan Dan terima gaji sesuai ketentuan Jangan ambil yang bukan hak kita dengan cara-cara yang tidak halal Namun demikian Orang-orang yang lemah imannya Banyak yang melakukan korupsi Selanjutnya Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi Ini menandakan bahwa Allah SWT Melarang pelik terhadap diri sendiri Kita hendaknya mencukupkan kebutuhan sandang pakaian Papan tempat tinggal Pangan atau makanan Dan kebutuhan sehari-hari lainnya Secara tidak berlebihan Karena berlaku boros atau berlebihan adalah berlaku setan Kemudian Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Ini syarat bagi kita Agar peduli kepada sesama Harta yang Allah anugerahkan Jangan digenggam sendiri Karena dalam harta itu terdapat hak orang lain Ada hak fakir miskin dan tu'afa Pada akhir ayat Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Ini larangan Jangan berlaku sombong dengan harta yang Allah anugerahkan Jangan berbuat semena-mena dengan harta Sehingga bumi menjadi rusak Allah tidak menyukai kerusakan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 148 Baca dan pahamilah Ayat berikut kemudian tulis Bagaimana petunjuk gurumu Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan Isi kandungan ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 148 Menjelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas, sabar, dan tetap berjuang di jalan Allah Maka Allah SWT memberikan balasan di dunia dan pahala kebaikan di akhirat Oleh karena itu Orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan Bersabar dan bersyukur akan dapat membentengi diri dari perilaku materialistis, hedonis, dan konsumtif Mereka yang beriman akan selalu ikhlas menjalani kehidupan sesuai perintah Allah Mereka yakin tidak ada yang menjadi tujuan hidup kecuali kerizaan Allah Demikianlah pembahasan kita Mabal Quran Hatis kelas 8 MTS Semester 2, bab 5 Semoga menjadikan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!